Menikapi kasus yang dari setor sendiri menjadi tersangka baru ini, tersangka lagi ini gimana? Kami menghormati proses hukum, pertama bangsa Tos sudah menjadikan tersangka dan sudah menang perang-perangnya. Saya juga agak kaget dan itu kenapa dijadikan tersangka lagi dalam waktu singkat. Ya kita lihat aja kita hargai proses hukum dan jangan lupa kita mengadu sistem asas peradugan tidak bersalah. Asas peradugan tidak bersalah ini kita angkat bahwa peradugannya lah tak ada yang tidak bersalah. Kita lihat kalang-kalang kabung apa yang akan ditempul bangsa kita hargai, kita doakan. Tidak berpengaruh sama sekali untuk berbicara-bicara? Tidak berpengaruh, makanya dalam bidang saya kerja ke bawah, bukan ke atas. Masyarakat sekarang lihat orang, di RT-nya Pak Radhi ngapain? Di RW Pak Radhi ngapain? Di kecapatan Pak Radhi ngapain? Jadi dia lihat, dia pilih, dia pilih. Karena kalau mikirin pusat, tidak ada ke mereka, sampai ke mereka. Nah itu yang saya tekan kepada teman-teman di kotak. Kadang, ah bos gue ini, gue lupa sejangan. Kita kerja terusnya ke bawah, yang atas-yang atas. Banyak yang akan nonton berita, telah kerja sampai tidur. Tidak ngerti apa-apa yang diriakan adalah kita. Jadi kita harus kita berangkat segi. Pilek, kita satu kecamatan, kota ya, satu kecamatan, satu bangku. Jadi target kita sebelah. Kalau DPP sendiri berarti kan ujung ke kita, tapi tidak kita sebelah. Teknikan, betul? Terlaku? Teknikan, ini. Kenapa? Kenapa jam tangan.